Oke sebelum mulai kita bumper dulu Buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini silahkan tekan tombol like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Dini di channel Proconflin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit memberikan cara Untuk melunasi hutang dengan membaca istighfar Apa hubungannya lunas hutang dengan istighfar? Menurut saya sangat berhubungan karena hutang itu sebetulnya identik dengan keteledoran kita Hutang itu timbul karena kita lebih mengutamakan nafsu kita daripada akal kita Gara-gara kesabaran kita luluh lantas ketawakalan kita hilang Keinginan nafsu yang membuang tinggi Ingin beli ini ingin membeli itu Sampai rela menghutang kesana kemari Tanpa berpikir panjang siapa yang akan membayarnya Atau bagaimana cara nanti membayarnya Bukan tidak boleh kita berhutang Tapi hutang itu hanya pada situasi yang sangat urgent Yang sangat kepepet Yang sangat penting Darurat Menyangkut nyawa orang Keselamatan orang Bukan untuk kesenangan Apalagi hobi Bukan untuk membeli barang yang tidak penting Dan tidak diputuhkan Mari kita simak sejarah Nabi Adam Beliau diciptakan oleh Allah bersama Siti Hawa Lalu ditempatkan di surga Tempat segala kenikmatan Mau apa saja Pasti ada dan serba mudah Hanya satu yang dilarang oleh Allah Jangan mendekati pohon kuldi Apalagi memakannya Namun apa yang terjadi Nabi Adam dan istrinya tidak mentaah dilarangan itu Dan sebagai dendanya Allah memindahkan keduanya ke bumi Surga berbeda dengan bumi Di surga semuanya serba mudah Sedangkan di bumi ketika lapar harus mencari sendiri Ada buah harus berusaha Memetik sendiri Mengutas sendiri Baru bisa kita makan Sampai ke masa kita pun Prosesnya seperti itu Kita harus usaha dulu Ingin padi harus nyari benih dulu Danam dulu Tidak ada air Harus disiram dulu Butuh 3 bulan baru Bisa memanen padi Masih saja ada manusia yang tidak mau bersyukur Atas nikmatnya Dipakai buat foya-foya Sehingga akibatnya Allah mencaput kesuburan tanahnya Sehingga dia susah panen lagi Mau gak mau karena butuh uang Dia nyari sampingan kerja buat makan sehari-hari Pergi pagi pulang malam Sehingga melupakan waktu sholat Lupa puasa apalagi Akhirnya dicaput keberkahan Rizikinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua Na'udzubillah Kebutuhannya selalu kurang dan kurang setiap hari Mau gak mau Ambil jalan pintas Menghutang kesana kemari Ke tetangga Kemajikan Bahkan ke rentenir Hidupnya semakin susah Akhirnya Dia hanya bisa gali lubang Tutup lubang Semakin terhimpit Jika dia gak punya iman Maka diambil jalan pintas Untuk mengakhiri hidupnya Seperti biasa terjadi di berita-berita Akhir pekan ini Tidak heran Zaman sekarang Banyak kasus bunuh diri Akibat terhimpit beban ekonomi Namun bagi yang masih punya iman Pastinya dia akan kembali kepada Allah Kepada Tuhannya Mengingat kembali semua dosa-dosa Yang dia lakukan Dan akan berusaha untuk bertawabat Tidak mengulangi kebiasaan buruk Berupa Menghutang kesana kemari Menjauhi riba Menjauhi rentenir Dan berbagi keburukan lainnya Bertawabat adalah Tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan Maupun pekerjaan apapun yang termasuk dosa Baik itu dosa besar Maupun dosa kecil Tingkatkan taubat yang paling ringan Adalah dengan cara Memperbanyak istighfar Saya yakin Anda sudah menghapal bagaimana Lafaz istighfar Bacalah istighfar setiap saat Sambil merenungi Dan mengingat dosa-dosa yang telah kita lalui Lebih hebat lagi Kalau Anda membiasakan membaca Syahidul istighfar Yang sangat terkenal itu Insya Allah Jika diucapkan dengan sepenuh hati Penuh keikhlasan Maka semua dosa-dosa Yang kita lakukan Akan punah Pembacaan zikir Syahidul istighfar Assalamualaikum jika jiwa dan hati kita sudah mulai bersih maka tanpa dimintapun segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah mengapa demikian karena Allah maha mengerti akan kebutuhan hambanya Allah akan kasih apapun yang diinginkan hambanya selama nikmat yang ia dapatkan digunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umat begitu juga hutang berapapun anda punya hutang selama anda berusaha sambil tetap berdoa dan banyak beristifah dengan hati maka Allah akan beri jalan pelunasan dari jalan yang tidak disangka-sangka tentunya harus disertai rasa yakin kepada Allah bahwa dialah satu-satunya jalan tempat meminta tempat memohon untuk bisa melunasi hutang kita namun jangan mengambil kesimpulan bahwa hutang bisa lunas dengan membaca istighfar Anda harus berikhtiar seperti biasa Anda harus berusaha dengan bekerja sebagaimana sunatullah karena banyak pula yang berkira Allah lunas hutang dengan istighfar namun hutangnya tidak lunas-lunas karena apa karena tidak dibarengi dengan ikhtiar atau usaha bukan usaha untuk mencari hutang tetapi untuk bekerja jangan dilakukan kali lubang tutup lubang hutang disini untuk menutupi hutang disini hutang disini lagi untuk menutupi hutang disini dicauhi dan itu harus ditutup jangan dibiasakan ingat bahwa baca istighfar tanpa hati adalah sebuah kelalaian dan harus segera di istighfari lagi atau kita harus mengulang membaca istighfar dengan penuh keyakinan dan penuh hati yang dalam tentu ada ambilan lain yang masing-masing orang punya cara yang berbeda tentunya ada yang membaca surat al-wakiah 40 kali selama sehari atau selama 40 hari tentu saja semua harus diniatkan karena Allah Allah ta'ala dengan membaca surat Insya Allah kita juga bisa terbebas dari hutang yang Insya Allah surat untuk membebaskan dari hutang akan dan saya bahas di kemudian hari demikian tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini akhirul kalam subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa adubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati